Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu pimpinan Bapak-Ibu anggota Komisi 10 Kami akan Memaparkan mengenai Postur pagu indikatif Daripada Anggaran Kemenik Putristek Tahun 2023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Terkhusus adik-adik pelajar Di semua jenjang SD, SMP, SMA, SMK Dan mahasiswa Juga Bapak-Ibu guru Dan rekan-rekan dosen sekalian Berikut akan saya sampaikan Pokok-pokok dan arah kebijakan pendidikan Yang dirancang oleh Kemenik Put Di tahun 2023 Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini Saya mengundang Bapak-Ibu sekalian untuk menjadi Support Visi Guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru Dari channel ini Pada saat rapat kerja Antara Kemenik Put dengan DPR Komisi 10 Di hari Kamis yang lalu Bapak-Ibu sekalian Di sana Kemenik Put sudah memaparkan Pokok-pokok dan arah kebijakan Yang diambil dalam dunia pendidikan di tahun 2023 Poin-poin penting Termasuk dalam penganggaran Yang diusulkan oleh Kemenik Put Juga dipaparkan di sana Secara terinci masing-masing komponen Terkait ini berikut paparan Yang disampaikan oleh Kemenik Put Bapak-Ibu sekalian Sebagai garis besar Seperti kita tahu Tema rencana kerja pemerintah tahun 2023 Adalah peningkatan produktivitas Untuk transformasi ekonomi Yang inklusif dan berkelanjutan Kita melihat pada beberapa sasaran RKP Tahun 2023 Seperti pertumbuhan ekonomi Rasio Gini Penurunan emisi Tingkat kemiskinan Dan lain-lain Dan tentunya Arah-arah kebijakan Yang mengikuti target-target tersebut Yang mendukung target tersebut Itu banyak sekali Yang secara langsung Terdampak oleh aktivitas-aktivitas Yang dilakukan di sistem pendidikan Seperti Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim Peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan pendidikan Dan dengan penanggulangan pengangguran Dengan peningkatan decent job Ini semua adalah peran penting Sistem pendidikan Untuk mendukung Arah-arah kebijakan pemerintah Di tahun 2023 Kita ada Lima pokok Atau tema-tema Arah kebijakan Yang pertama adalah Optimalisasi angka Partisipasi pendidikan Ini yang terus berjalan Kita terus mentransformasi Kebijakan KIP dan KIPK kita Baik dari sisi administrasi Efisiensi Dan juga untuk mencapai Dampak mobilitas sosial Yang lebih tinggi Seperti yang telah kita lakukan Untuk KIPK Baru saja tahun lalu Tentunya juga untuk PAUT Terus meningkatkan Angka APK Afirmasi Pendidikan nonformal Vokasi PT Akademik Dan AKM Dan pendanaan pendidikan Jadi ini adalah Ongoing program kita Untuk terus meningkatkan Akses Di sistem pendidikan kita Dan yang kedua adalah Tema kedua Kualitas dan relevansi pendidikan Disinilah Kebanyakan program Fokus Merdeka Belajar kita Berada Fokus kepada kualitas Disini kita ada Sekolah Penggerak Yang tentunya akan Selalu menjadi Fokus kita Untuk menjadi Pusat-pusat Inovasi Untuk bisa disebarkan Ke sekolah-sekolah Di sekitar mereka Kedua adalah Kurikulum Merdeka Digitalisasi pendidikan Akan terus menjadi Efort utama kita Baik dalam distribusi TIK Ke seluruh sekolah-sekolah Yang di dalam Sejarah Indonesia Belum pernah sebanyak ini Jumlah TIK Yang didistribusikan Dan juga Berbagai macam Platform-platform digital Yang disediakan Secara gratis Kepada sekolah-sekolah Di seluruh Indonesia Kita meluncurkan Beberapa program Siswa berprestasi Dan tentunya Pusat pendidikan Pusat talenta kita Menjadi salah satu Pusat terpenting Untuk menemukan Bakat-bakat Bukan hanya Prestasi akademik Tapi bakat talenta juga Seperti musik Olahraga Asesmen nasional Yang telah Sukses diluncurkan Tahun ini Tentunya itu menjadi Fokus terus kita Iterasi dengan Rapor pendidikan yang baik GTK Penggerak Unit-unit kita Di lapangan Dan Peningkatan kualitas Mutu PPG Perajabatan Jadi guru-guru baru kita Pabrik-pabrik guru kita Yang akan kita tingkatkan Kualitasnya Dan juga Kemitraan Dudi Terutama untuk pihak SMK Tema ketiga adalah Riset dan inovasi pendidikan tinggi Di sini kita punya Berbagai macam Program Yang seperti sudah dikenal Sangat baik di masyarakat Yang pertama adalah Kampus Merdeka Salah satu program terpopuler Sekarang di mahasiswa-mahasiswa Di seluruh Indonesia Untuk terus mendorong MBKM Terus mendorong Magang Dan studi independen Di luar kampus Kedua adalah program Tahun ini Yang akan diluncurkan Tahun ini Dan dilanjutkan tahun depan Adalah praktisi mengajar Untuk membantu Universitas mendapatkan Praktisi-praktisi Untuk bisa menjadi dosen Riset internasional Sinergi riset Sinergi riset Dudi dan Perguruan tinggi Itulah makanya kita Salah satu program Tersukses kita Matching Fund Yang berhasil menarik Begitu banyak perusahaan Industri mau Investasi riset Di universitas kita Dan tentunya Peningkatan kualitas Infrastruktur riset Dan hilirisasi Daripada hasil Penelitian tersebut Jadi itu adalah Fokus kita di pendidikan Tinggi dan riset Untuk pemajuan Dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan Tentunya Partisipasi publik Dalam BIPA Penuturan Bahasa Indonesia Di Internasional Dan kegiatan Indikatif di tahun 2023 Seperti yang Ibu pimpinan Tadi sebutkan Adalah 80,15 triliun Ya Bapak Ibu Mohonip Diketahui Bahwa Dari 80,15 triliun Itu Yang benar-benar Bisa digunakan Untuk program Anggaran program Itu yang Rupiah murni Non operasional Sebesar 49,79 triliun Dari 49,79 triliun Tersebut Yang Sifatnya Pendanaan wajib Itu sebesar 44,53 triliun Apa itu Maksudnya Pendanaan wajib Ini adalah Program-program Yang ongoing Seperti Program PIP KIP Tunjangan guru POPTN Sertifikasi Dan Dan seterusnya Jadi ada Banyak sekali Program-program Yang Sifatnya adalah Ongoing Dan Di bawah itu Ruang fiskal kita Untuk benar-benar Meluncurkan program Prioritas Merdeka Belajar Itu sekitar 5,26 triliun Rupiah Ya Jadinya Banyak sekali Persepsi bahwa Anggaran Kemendikbud Itu cukup besar Tapi sebenarnya Realitanya Untuk program Transformasi pendidikan Itu Merdeka Belajar Yang benar-benar Bisa kita gunakan Untuk program Inovatif Dan transformasi Itu sekitar 5,26 triliun Jadi ini Mohon diketahui Bahwa Seperti sama Setiap tahun Kita selalu mengalami Isu yang sama Berikut Ya Ini untuk Garis besar saja Bahwa Dari Total Kebutuhan Anggaran kita Di 2023 Itu sebenarnya 88,159 triliun Jadi pada saat ini Kami mengalami Defisit Dibandingkan dengan Tagu indikatif Sebesar Sekitar Sedikit Di atas 8 triliun Rupiah Ini adalah yang jumlah Kekurangan Anggaran kita Dibandingkan dengan Target kita Apa yang mau kita Capai Tahun depan Ya Ada sekitar 91 miliar Defisitnya Di dalam program Paut dan wajib Belajar 12 tahun Di program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan Ada sekitar Selisih atau Kekurangan 1,154 triliun Di program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran Pembelajaran Ada selisih atau Kekurangan sekitar 2,94 triliun Dan di program Pendidikan tinggi Ada selisih Kekurangan sekitar 997 miliar Di program Pendidikan dan Pelatihan Fokasi Ada sekitar 1,984 triliun Dan untuk Program dukungan Manajemen Kami ada selisih Sekitar 833 miliar Jadinya Ini mungkin Delta Daripada Pagu indikatif Dan kebutuhan Berdasarkan Usulan Dan target Kami Untuk selanjutnya Rincinya Saya akan Persilahkan Ibu Sekjen Untuk Memaparkan Terima kasih Berikutnya Kami melanjutkan Paparan Bapak Menteri Terkait dengan Rencana Program dan Anggaran Yang ada di Kementerian Pendidikan Kepulian Riset dan Teknologi Menurut program Yang di dalamnya Juga bisa Dapat dilihat Indikasi Unit utama Yang terkait Pertama terkait Dengan program PAUD Dan Wajib Belajar 12 tahun Yang dilaksanakan Oleh Sekjen Dan PAUD Dasmen Di sini Di dalam Di halaman 6 Disampaikan Terkait dengan Program Indonesia Pintar Untuk saat ini Masih hanya bisa Dialokasikan Sebagaimana Alokasi pada Tahun-tahun sebelumnya Dengan target 17,9 juta Dengan alokasi Anggaran 9,67 triliun rupiah Disamping itu Dialokasikan juga Anggaran untuk Anak-anak kita Yang ada di luar negeri Melalui Sekolah Indonesia Luar negeri Kemudian juga ada Program Afirmasi Untuk anak-anak Dari daerah tertinggal Dan sekaligus Juga penguatan Satuan Pendidikan Untuk yang nomor 4 Ini adalah Untuk penyediaan Layanan khusus Pendidikan khusus Dan layanan khusus Termasuk diantaranya Bantuan untuk Satuan Pendidikan Di wilayah Perbatasan Seperti di Malaysia Anak-anak kita Yang ada di ladang-ladang Di biaya Menggunakan Program ini Kemudian Terkait dengan Kualitas pengajaran Dan pembelajaran Kami sampaikan Di dalam Pagu Di Sekretariat Jenderal Juga ada Anika Tunjangan Guru Non-PNS Alokasinya menurun Dari tahun lalu Dari 8,47 triliun Menjadi 8,03 triliun Kenapa Anggaran tersebut Menurun Karena sebagian Dari guru Non-PNS Beralih statusnya Menjadi guru P3K Oleh karena itu Tunjangan Profesinya Bergerak Berubah dari Alokasi di pusat Menjadi Alokasi di dalam DAK Non-fisik Kemudian Ada program Penguatan karakter Yang masih Programnya masih sama Dengan tahun 2022 Kemudian juga Kami laporkan Terkait dengan Penguatan platform digital Yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Mengalami Kenaik Peningkatan Karena banyak sekali Platform-platform Yang sedang disiapkan Oleh Kemendipu Tristek Yang sekarang sudah Mulai dijalankan Dari platform Rumah belajar Akun belajar Dan termasuk juga Di antaranya Merdeka Mengajar Kampus Merdeka Semuanya disiapkan Melalui Anggaran tersebut Dan Tambahan ini Digunakan untuk Meningkatkan juga Kapasitas cloud Yang membutuhkan Jumlah yang sangat Meningkat Kemudian Alokasi terkait dengan Pengembangan prestasi Untuk Biasiswa Presiden juga Di dalamnya Dialokasikan Tetap sama 516 miliar Tahun 2023 Terkait dengan Program kualitas Pengajaran Pembelajaran Di PAUDASMEN Kami sampaikan Alokasi Anggaran Untuk program Sekolah Penggerak Kemudian juga Satuan Pendidikan Yang melaksanakan Program UKS Manajemen Berbasis Sekolah Dan ekstra Kurikuler Kami laporkan Bahwa disitu Sepertinya Jumlah lembaganya Sedikit Bukan jumlah Satuan Pendidikan Tetapi adalah Pemerintah Daerah Yang terlibat Yang kami Dampingi Untuk memastikan Bahwa program-program Dan kebijakan Kemendik Putristek Dapat dilaksanakan Di daerah Sampai dengan Satuan Pendidikan Kemudian 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 Juga Disitu Kita Usulkan Untuk program Yang terkait Dengan Pelaksanaan Asesmen Nasional Bukan Asesmen Sendiri Tetapi Merupakan Pendampingan Kepada Pemda Untuk Membantu Proses Penyiapan Asesmen Nasional Untuk Tahun Berjalan Dan Juga Untuk Tindak Lanjut Hasis Asesmen Tahun 2022 Ini Kami Memang Sekarang Sedang Merencanakan Perubahan RO Bapak Ibu Untuk Program Ini Supaya Lebih Spesifik Dan Kami Mengusulkan Untuk Perubahannya Menjadi Program Untuk Perencanaan Berbasis Data Kemudian Juga Di Pau Dasmen Ada Program Untuk Penerapan Digitalis Sekolah Itu Juga Merupakan Pendampingan Kepada Pemda Untuk Memastikan Khususnya Satuan Pendidikan Yang Mendapatkan PIK Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Ini Bisa Betul Betul Bisa Menggunakan Anggarannya Dengan Lebih Baik Lagi Kemudian Halaman Berikutnya Halaman Sembilan Untuk Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran Di Badan Standarisasi Kurikulum Dan Asesmen Pendidikan Alokasinya Untuk Kurikulum Dan Perangkat Pembelajaran Masih Sama Ada Tambahan Sedikit Untuk Pelaksanaan Asesmen Pendidikan Dan Akreditasi Kami Sampaikan Bahwa Untuk Saat Ini Jumlah Sekolah Yang Belum Pernah Di Akreditasi Satuan Pendidikan Maksud saya Karena Termasuk Juga Pendidikan PAU Dan Pendidikan Nonformal Lainnya Ada 106.000 Yang Belum Terakreditasi Jika Pelaksanaan Tahun 2022 Ini Bisa Berjalan Dengan Lancar Dan Semuanya Target Bisa Terpenuhi Pun Masih Ada Sekitar 46.000 Backlog Satuan Pendidikan Yang Harus Diakreditasi Di Tahun 2023 Kemudian Kami Laporkan Juga Di Beskap Juga Dilakukan Untuk Penguatan Terkait Dengan Buku Kurikulum Dan Juga Buku Umum Yang Akan Digunakan Untuk Meningkatkan Kinerja Peningkatan Kegiatan Literasi Di Satuan Pendidikan Kemudian Untuk Berikutnya Direkturat Jenderal Guru Dan Tenaga Pendidikan Kami laporkan Bapak Demi sekalian Alokasi Tahun 2023 Di dalam Paku Indikatif Sudah Kami Tingkatkan Cukup Banyak Untuk Program Ketika Penggerak Tetapi Masih Banyak Yang Perlu Ditingkatkan Lagi Sehingga Kami Masih Mengusulkan Tambahan 75.000 Orang Dengan Alokasi Tambahan Sebesar 1 Triliun Rupiah Bapak Demi sekalian Kami Sampaikan Bahwa Di dalam Usulan Tambahan 2022 Kami Sudah Mengusulkan Adanya Peningkatan Alokasi Untuk Guru Penggerak Dan Juga Kegiatan Kegiatan Lain Terkait Dengan Pendidikan Profesi Guru Yang Signifikan Jumlahnya Namun Di dalam Paku Indikatif Jumlah Usulan Yang Kami Tambahkan Di dalam Tahun 2022 Belum Dihitung Sebagai Baseline Di dalam Perhitungan Paku Indikatif Sehingga Usulan Tambahan Untuk Dijen GTK Di tahun 2023 Memang Masih Cukup Tinggi Termasuk Untuk PPG Perjabatan Untuk Sekolah Penggerak Guru PP3K Dan Juga Organisasi Penggerak Berikutnya Terkait Dengan Pendidikan Vokasi Kami Laporkan Juga Kegiatan Kegiatan Yang Akan Dilakukan Di tahun 2023 Dari Mulai Sertifikasi Siswa SMK Alokasi Paku Indikatif Masih Sama Dengan Tahun Yang Lalu Tetapi Kami Mengusulkan Sedikit Tambahan Di tahun 2023 Kemudian Untuk Tambahan Yang Cukup Banyak Adalah Terkait Dengan Penguatan SMK Sebagai Pusat Keunggulan Dan SMK Industri 4.0 Kami Mengusulkan Tambahan Sekitar 993 Milyar Dari Alokasi Yang Sudah Ada Di dalam Paku Indikatif Sebesar 743 Milyar Rupiah Kemudian Satuan Pendidikan Yang Melakukan Kerjasama Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri Kami Juga Mengusulkan Tambahan Dari 37 Milyar Menjadi 61,88 Milyar Kegiatan Lembaga Kursus Dan Pelatihan Juga Kami Usulkan Untuk Ditambahkan Karena Banyaknya Kebutuhan Alokasi Kebutuhan Pelatihan Untuk Mereka-mereka Yang Sedang Tidak Sekolah Anak-anak Di luar Sekolah Membutuhkan Banyak Pelatihan Kami Laporkan Bahwa Untuk Program Kursus Dan Juga PPKK Dan PKW Ini Sudah Kita Linkkan Datanya Baik Itu Dengan Dapodik Data PDD Dikti Maupun Juga Data Dukcapil Plus Data Kartu Prakerja Jadi Jadi Yang Menerima Alokasi Anggaran Adalah Mereka-mereka Yang memang Tidak Mendapatkan Dukungan Dari Mana-mana Dan Itu Ada Datanya Kami Link Dengan Semua Sistem Informasi Yang Ada Kemudian Terkait Dengan BUPTN Untuk Non Penelitian Masih Sama Kami Usulkan Sekitar 338 Miliar Berikutnya Masih Tetap Untuk Vokasi Kami Laporkan Bahwa Kami Mengusulkan Cukup Banyak Tambahan Terkait Dengan Upskilling Dan Reskilling Termasuk Juga Untuk Pelatihan Kurikulum Guru Kejuruan Bapak Dan Ibu Sekalian Perlu Diakui Bahwa Guru Kejuruan Memang Masih Banyak Membutuhkan Peningkatan Kualitas Untuk Memastikan Mereka Bisa Menyelenggarakan Pendidikan Yang Berkualitas Indikator Kinerja Utama SMK Salah Satunya Adalah Memastikan Lulusan Mendapatkan Pekerjaan Paling Lama Satu Tahun Setelah Mereka Lulus Kemudian Terkait Dengan BUPTN Penelitian Divokasi Matching Fund Dan Penerapan Kurikulum Link And Match Masih Tetap Kita Usulkan Meskipun Di Pagu Indikatif Sudah Ditingkatkan Anggaranya Dari Tahun Lalu 155 Milyar Menjadi 205 Milyar Kami Masih Mengusulkan Tambahan Sebesar 33 Milyar Kita Harapkan Matching Fund Ini Menjadi Lebih Banyak Lagi Dan Faktanya Memang Banyak Sekali Industri Yang Tertarik Terlibat Untuk Melakukan Kerjasama Berikutnya Kami Juga Melakukan Uji Kompetensi Mahasiswa Untuk Pendidikan Tinggi Vokasi Dan SDM Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Alokasinya Sudah Meningkat Sedikit Tetapi Kami Masih Membutuhkan Tambahan Anggaran Supaya Mahasiswa Dan SDM Pendidikan Vokasi Mendapatkan Peningkatan Kualitas Kompetitifan Ini Diusulkan Cukup Banyak Bapak dan Ibu Yang Kami Laporkan Dari 83,5 Milyar Tahun 2022 Kita Usulkan Menjadi 156 Di Paku Indikatif Dan Sedikit Tambahan Lagi Kami Usulkan Karena Ada Perubahan Perubahan Di Dalam Satuan Biaya Sedikit Sehingga Kebutuhan Tambahan Sekitar 13 Milyar Saja Kemudian Terkait Dengan Rekomendasi Pengembangan Kelembagaan Dan Sumber Daya Pendidikan Vokasi Kami Juga Masih Tetap Laksanakan Meskipun Dengan Anggaran Yang Tidak Terlalu Banyak Berikutnya Terkait Dengan Program Pendidikan Tinggi Disini Kami Sampaikan Alokasi Anggaran Yang Cukup Besar Tambahannya Bapak dan Sekalian Untuk KIP Kuliah Karena Memang Dengan Adanya Perubahan Satuan Biaya Baik Itu Karena Perbedaan Program Studi Maupun Karena Kemahalan Lokasi Sehingga Biaya Hidup Mahasiswa Yang Mendapatkan Bantuan KIP Kuliah Berbeda Antara Mereka Yang Tinggal Yang Sekolah Di Jakarta Yang Kuliah Di Jogja Dengan Mereka Yang Kuliah Di Daerah Lain Jadi Hal Itu Meningkatkan Lokasi Anggaran Yang Cukup Besar Dari 8,9 Triliun Tahun 2022 Menjadi 11,3 Triliun Pada Tahun 2023 Kemudian Untuk Tunjangan Dosen Juga Untuk Dosen Non-PNS Terjadi Peningkatan Juga Memiliki Peningkatan Pangkat Janda Jabatan Dan Dari 1,58 Triliun Alokasi Tahun 2022 Menjadi Sekitar 1,79 Triliun Dan Masih Kita Usulkan Tambahannya Sebesar 339 Miliar Untuk Sekitar 55 Orang Bapak Dini Sekalian Untuk Revitalisasi Sarana Perasarana Perguruan Tinggi Negeri Kami Sampaikan Bahwa Ini Mayoritas Berasal Dari PHLN Dan SPSN Dan BLU Dengan Alokasi Tahun Lalu 4,29 Triliun Untuk Paku Indikatif Ini Baru Teralokasikan Sekitar 3,57 Triliun Sehingga Kami Mengusulkan Ada Tambahan Sekitar 657,8 Miliar Untuk 7 Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Kemudian Program Kampus Merdeka Ini Kami Alokasikan Di Paku Indikatif Untuk 54.000 Orang Dengan Anggaran 927 Miliar Untuk BUPTN Penelitian Termasuk Juga Dalamnya Competitive Fund Dan Matching Fund Alokasinya Tahun Tahun Ini 2022 Sebesar 2,15 Triliun Untuk Tahun Depan Alokasi 1,8 Triliun Kami Laporkan Bahwa Kami Juga Memanfaatkan Program Program Yang Melalui LPDP Untuk Pembiayaan Program Program Yang Ada Di Pendidikan Tinggi Kemudian Untuk BUPTN Non Penelitian Termasuk Di Dalamnya Revitalisasi LPTK Kita Usulkan Terjadi Peningkatan Dari 3,7 Triliun Menjadi 4,059 Triliun Untuk Piasiswa Kemitraan Negara Perkembang Ini Masih Karena Situasinya Juga Masih Dalam Kondisi COVID Maka Usulan Kami Tahun 2023 Juga Tidak Banyak Berubah Sekitar 37,7 Triliun Milyar Maaf Barangkali Ini Informasi Yang Bisa Sampaikan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh